Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A5s dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan pastikan dulu untuk serinya jadi kita masuk ke menu emergency call kemudian dial ke bintang pagar 899 pagar lalu kita masuk lagi ke bagian software version dan perhatikan untuk modelnya adalah CPH1909 atau OPPO A5s sebetulnya kemarin sudah kita bikinkan tutorial cara menghapus kunci layar yang lupa pada OPPO A5s tapi banyak teman-teman yang minta untuk dibikinkan lagi versi GSM Sulteng atau menggunakan tool MTK GSM Sulteng oke kita buat lagi mumpung ada bahan kita sudah siapkan kabel data yang langsung terhubung ke komputer kemudian kita matikan handphone-nya kita tekan tombol power lalu kita geser ke bawah kita tunggu sampai handphone-nya mati dan sekarang kita bergabung dengan tampilan Windows kita sudah disiapkan disini ada MTK GSM Sulteng versi 1.3.4 ref2 full kita ekstrak langsung aja file-nya klik kanan kemudian ekstrak disini untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa spasi magelang flasher kalau sudah kita klik OK aja dan kita tunggu sampai proses ekstraksing file-nya selesai kalau sudah selesai kita buka folder hasil ekstrak-nya dan kita jalankan tool MTK GSM Sulteng dengan cara kita double-klik 2 kali file ekse-nya MTK GSM Sulteng V1.34 ref2 ekse dan ini dia untuk tool-nya sudah berjalan MTK GSM Sulteng yang aku pakai ini versinya adalah versi 1.3.4 ref2 full oke lanjut untuk menginstall driver caranya klik aja menu install driver dan kita tunggu sampai proses installing driver-nya selesai kalau sudah selesai kita masuk ke menu OPPO dan kita cari seri handphone-nya yaitu OPPO A5S kita coba cari dulu OPPO A5S ini dia nomor 4 dari atas ya ada OPPO A5S kita pilih kemudian di sebelah kanan bawah ada beberapa opsi kita pilih aja yang save format data agar data yang ada di album gallery tidak hilang jadi ketika kita memilih opsi save format data ini maka foto dan video tidak hilang kemudian kita klik menu execute dan kita tunggu sampai muncul keterangan waiting for device connection kemudian kita hubungkan handphone ke komputer dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah kita tahan menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita celokkan aja kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya kalau handphone sudah terbaca oleh toolnya lepaskan untuk menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai prosesnya selesai ada keterangan all is done yang artinya menghapus kunci layar pada OPPO A5S ini sudah selesai dan handphone ternyata tidak menyala otomatis kita harus menyalakan handphone ini terlebih dahulu silahkan lepaskan dulu kabel datanya kemudian untuk menyalakan handphone ini tekan aja tombol power dan kita tunggu nanti di pojok kiri bawah layarnya akan muncul keterangan atau tulisan recovery mode seperti ini selanjutnya handphone akan masuk ke recovery mode dan akan melakukan wiping data jadi masuk ke recovery modenya ini otomatis tidak perlu kita tekan volume bawah dan tombol power cukup tombol power saja atau bahkan biasanya setelah selesai proses menghapus kunci layarnya handphone akan otomatis restart untuk masuk ke recovery mode kemudian otomatis melakukan wipe data ternyata handphone yang kita pegang ini tidak otomatis restart untuk wiping kita harus menyalakan handphone ini terlebih dahulu agar handphone masuk ke recovery mode kemudian melakukan proses wiping data sekarang sudah selesai untuk proses wipingnya handphone akan restart lagi kemudian akan muncul di tampilan logo OPPO seperti ini pada proses ini handphone sedang melakukan proses loading dan untuk durasi loadingnya lumayan lama sekitar 1 sampai dengan 3 menit atau bahkan bisa lebih jadi metode menghapus kunci layar yang lupa pada OPPO A5s yang kita lakukan menggunakan MTK GSM Sul Tengtul ini tidak menghapus data yang ada di album galeri jadi semua yang berbentuk foto ataupun video tidak hilang yang bisa kita buka menggunakan album galeri ataupun album foto tidak hilang namun data selain foto dan video tetap hilang kita akan buktikan nanti kita akan cek setelah handphone ini bisa kita setup sampai ke tampilan menu oke ini dia untuk durasi loadingnya tampaknya sudah selesai dan handphone masuk ke tampilan pilih bahasa seperti ini OPPO A5s adalah seri lawas jadi bisa kita bypass langsung masuk ke tampilan menu untuk sekaligus bypass akun Google atau FRP nya cara bypassnya bagaimana? kita bisa masuk ke menu emergency call kemudian kita dial spesial kode yaitu bintang pagar 813 pagar kemudian kita tunggu sejenak sampai handphone ini masuk ke tampilan menu bintang pagar 813 pagar untuk bypass akun Google dan juga bypass setup nya handphone akan langsung masuk ke tampilan not sign in seperti ini kemudian kita klik setup phone saja dan handphone akan otomatis masuk ke tampilan menu dengan default bahasanya adalah bahasa Inggris kita bisa mengganti bahasanya melalui menu pengaturan atau setting kita cek dulu di album galeri atau menu foto perhatikan untuk foto dan videonya masih aman tersimpan di sini untuk foto dan video tidak ikut terhapus seperti data-data lainnya namun untuk kontak, catatan, aplikasi yang terinstall semuanya terhapus jadi pada channel Magelang Flasher ini untuk menghapus kunci layar Oppo A5s sudah kita berikan 3 tool yang pertama MRT yang kedua adalah MTK Out Bypass Tool dan yang terakhir ini ada GSM Sulteng Tool untuk MTK Out Bypass Tool dan juga GSM Sulteng Tool menghapus kunci layar dengan kondisi foto dan video tetap aman tidak terhapus oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota